Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Tuhan yang menciptakan Tujuh lapis langit Tanpa tiang Dan Tuhan yang menciptakan Tujuh lapis bumi tanpa gantungan Dan kita Umat Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bernaung padanya Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Karena atas berkat Prisalah dan petunjuknya lah Kita dapat hijrah Dari dunia yang penuh kegelapan Menuju dunia yang terang benerang Yaitu Dinul Islam Pada kesempatan yang berbahagia ini Perkenalkan Nama saya Rahmat Effendi Teguh Santoso Merupakan Duta Rumah Belajar Nasional Untuk Provinsi Jawa Timur Berbagi mengenai Belajar Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Divi Edukasi Sahabat Rumah Belajar Terkait Belajar Ikhlas Karena Allah Ada baiknya kita mengambil Esensi terdekat Dari diri kita terlebih dahulu Yaitu Kita hendaknya ikhlas terhadap Tanggung jawab Atau pekerjaan kita saat ini Sebagai contoh Ketika sebagai seorang siswa Maka kita hendaknya ikhlas terhadap Setiap proses belajar kita Dan apabila Kita sebagai seorang pekerja Maka kita ada baiknya Ikhlas terhadap Apapun jenis profesi Atau pekerjaan kita Pemirsa Divi Edukasi Sahabat Rumah Belajar Islam Sangat mewajibkan Kita untuk giat bekerja Dan berpenghasilan Agar kita mampu Merahi kesejahteraan Memenuhi kehidupan Baik itu kehidupan pribadi Keluarga Maupun masyarakat Bekerja Merupakan kodrat hidup Baik itu kehidupan Intelektual Spiritual Fisik Biologis Bahkan kehidupan pribadi Maupun sosial Dalam berbagai aspek Bekerja Karena Merupakan hal yang mutlak Bagi setiap manusia Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Dan Islam Menilai bekerja ini Sebagai salah satu Macam ibadah Yang berpahala Tanpa melihat Asal atau jenis Pekerjaan tersebut Apakah Sebagai seorang Melayang Petani Pedagang Pegawai Bahkan Merausaha Sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dalam Quran surat Az-Dari'at Ayat 56 Dan aku Tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan Agar mereka Beribadah Kepadaku Lalu Bagaimana Kita Memperlakukan Urusan pekerjaan ini Sebagai sarana ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu caranya Adalah Dengan Menerapkan Prinsip Ikhlas Pemirsa TV edukasi Sahabat rumah belajar Ikhlas Menurut Arti bahasanya Adalah Menghilangkan Semua Campuran Atau Apapun Yang Tidak Terkait Esensi Atau Kegiatan Yang Sedang Dilakukan Ikhlas Bekerja Memiliki Artian Kita Hanya Fokus Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Tujuan Kita Bekerja Tadi Ikhlas Artinya Juga Kita Tidak Memperhatikan Alam Sekitar Karena Apa Di Pandangan Kita Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Semata Dan Ikhlas Ini Merupakan Syarat Diterimanya Pekerjaan Kita Sebagai Sebuah Amal Soleh Pemirsa TV Edukasi Sahabat Rumah Belajar Ikhlas Dalam Bekerja Bukan Berarti Seseorang Itu Tidak Membutuhkan Uang Dalam Hidupnya Melainkan Seseorang Ini Tadi Menomor Satukan Tujuan Bekerjanya Ini Hanya Untuk Beribadah Dan Mencari Pahala Allah subhanahu Wa ta'ala Dengan Harapan Dengan Keikhlasannya Tadi Ridho Allah Diperoleh Dan Uang Pun Akan Juga Diterima Pemirsa TV Edukasi Sahabat Rumah Belajar Manfaat Lain Dari Kita Senantiasa Memfokuskan Tujuan Beribadah Pada Setiap Aktifitas Bekerja Kita Adalah Kita Akan Menerima Pahala Yang Sama Dengan Seseorang Yang Melakukan Kebaikan Dimana Sebelumnya Kita Telah Memfasilitasi Kebaikan Itu Tanpa Dikurangi Sedikitpun Hadis Riwayat Muslim Nomor 1893 Disebutkan Barang Siapa Yang Menunjuki Pada Kebaikan Maka Ia Akan Mempor Oleh Pahala Seperti Pahala Orang Yang Mengerjakannya Contoh Terdekat Pada Kegiatan Pembatik 2021 Ini Ketika Kita Mengajak Rekan Sejawat Untuk Mengikuti Kegiatan Pembatik Insya Allah Rekan Yang Tadinya Diajak Akan Mempor Ilmu Dan Menerapkannya Demi Sebesar Besarnya Kebaikan Maka Insya Allah Anda Juga Akan Mempor Oleh Pahala Yang Sama Dengan Rekan Yang Tadinya Telah Diajak Dan Telah Menerapkan Ilmu Pembatik Ini Pemirsa TV Edukasi Sahabat Rumah Belajar Dalam Bekerja Terdapat Dua Jenis Manusia Meskipun Jenis Pekerjaan Yang dilakukan Itu sama Waktunya Yang dilakukan Itu sama Dan Bahkan Tempat Melakukan Pekerjaannya Pun Sama Sebagai Contoh Manusia Jenis Pertama Ini Meniatkan Pekerjaannya Hanya Untuk Mencari Ridho Allah S.W.T. Sekaligus Mencari Pahalana Darinya Sedangkan Manusia Yang Jenis Kedua Ini Melakukan Pekerjaan Hanya Untuk Dilihat Oleh Atasannya Agar Atasannya Melihat Bahwasannya Pekerjaan Yang dilakukan Ini Baik Dari Gambaran Di atas Dapat Kita Paparkan Bahwasannya Manusia Jenis Yang Pertama Ini Melakukan Pekerjaan Dengan Amalan Surga Karena Keikhlasannya Dalam Bekerja Tadi Sedangkan Manusia Jenis Kedua Ini Melakukan Pekerjaannya Dengan Amalan Ahli Dunia Dan Semoga Kita Semua Termasuk Pada Hamba Hambanya Yang Selalu Ikhlas Dalam Bekerja Dan Semoga Pula Video Kultum Kali Ini Akan Memberikan Kebermanfaatan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh